Ya, ya, ya. Dari bawah ke atas ya. Dan circle-nya ini menguntungkan loh untuk Begatern dan Aerowulf dengan dropzone mereka yang kali ini mereka lakukan. Betul. Yang paling enak itu kalau circle-circle kayak gini, Navi, Aerowulf, Footballist, dan juga Alpha 7 juga enak, BTR juga enak. Kalau kita ngomongin circle yang saat ini sedang kita lihat untuk match ke-7. Ya, betul. Karena kawal bootcamp sudah tiada ya. Alpha 7 yang kali ini bakal nguasain area bootcamp. Dan tadi Begatern and Aerowulf mengambil area Ruins juga sedikit melakukan scrapping dua player-nya lagi di sekitaran mereka. Dan Microboy dan Ryzen yang bakal ngambil temple dari Ruins sendiri. Tinggal prediksi. Circle-nya nanti bakal ke pulau yang mana? Apakah bakal menuju ke arah Camp Alpha atau malah akan menuju ke arah Ruins? BTR bisa dengan cepatnya berang jembatan atau mereka bisa nahan dulu agak lama di Ruins? Ya, betul. Karena kalau misalkan kita ngomongin Sunhawk, kemarin serigala putih kita mendapkan. Serigalnya abu-abu. Salah. Serigala abu-abu. Mendapatkan Cikerdinder kan. Dengan total 9 kill ketika circle-nya mengarah ke Kuari dan mereka berhasil mengawasai kempuan-kempuan kecil di area sekitar Kuari. Betul. Bahkan rotasi mereka tidak terprediksi oleh tim-tim lain. Rotasi lambat. Tapi tiba-tiba di circle ke-5 mereka langsung nusuk ke arah seperempat circle-nya. Nah itu dia. Mengejutkan ya? Mengejutkan sekali dan bahkan kalau misalkan kemarin BTR ketemu KP. Di match-match lain juga BTR ketemu KP. Itu kenapa ya? Masih terus-menerus seperti itu bertemu dan bertemu-bertemu. Mungkin nambah rivalitas baru. Bosan kayaknya ketemu sama... RRQ. RRQ, RRQ, DA, futbolis. Makanya sekarang mereka lagi intens banget dan sering banget ketemu sama Pernyata Power. Lagi suka sama Kuda ya? Mungkin. Mungkin. Karena ini Kuda di regular season juga mengejutkan. Iya. Mengejutkan. Satu tim yang benar-benar mengejutkan gue untuk di grand final itu DA. Jujur aja DA. Tapi entah kenapa hari ketiga ini DA gak terlalu terlihat performa mereka. Ya benar sih. Gue setuju banget. Dan bahkan kemarin tuh kan caster-caster melakukan prediksi ya? Iya. Lo prediksi apa sih pas? Gue lupa. Gue ada BTR, ada 4AM, ada DA. Satu tim lagi tuh gue lupa antara Nova atau RRQ yang gue prediksi. Iya, iya. Kalau gak salah yang milih Contina Power itu prediksi Contina Power tuh si LDOG deh. Betul. LDOG tuh melakukan prediksi yang di luar, apa ya? Out of the box. Ya, tapi biasanya kalau LDOG habis memprediksi, tenaga dia habis. Oh gitu. Karena semua energinya dikeluarkan untuk mencenayangkan sesuatu. Oh, mantesan. Mencenayangkan bahasa apa itu kayaknya gue liat di kampus bahasa Indonesia gak ada itu mencenayangkan. Pantesan LDOG dari tadi lemes aja. Makanan dia paling banyak ngabisin makanan hari ini. Oh iya, kayak di story lo ya? Itu dia. Oke, ini dia Secret Jean tadi yang cukup dramatis juga kalau kita inget-inget di Sunhawk. Terus di E-Rangle karena mereka mendapatkan BBCD dengan 12 kill. Paling banyak rekor BBCD dengan kill terbanyak itu masih dipegang sama Zeus ya? 16 kill. Zeus, bener. Bener banget. Dan Zeus tuh masih agresif terus menerus. Makin malem dia makin panas. Kayaknya Zeus doang gak sih? Satu tim yang udah nyenggol angka 3 digit. Untuk perolehan kill ya. Dari kill. Kill mereka tuh bener-bener agresif, parah. Dan kalau kita perhatikan dari match yang sedang berjalan saat ini. RRQ kayaknya posisinya udah mulai ke spot. Ada BTR yang udah terlebih dulu. Datang ke jalur rotasi dari tim RRQ. Ini dia, El Clasico. E-Ey, Zuxi udah ngambil area air-air. Ini harusnya ketahuan sih, Jinain. Itu juga darahnya udah segitu. Sisa setengah harusnya udah kena beberapa peluru ya? Antara kena beberapa peluru atau dia kehabisan nafas paru-parunya. Paru-parunya berarti. Udah kemasukan air. DPSnya bukan dari blue zone tapi dari paru-parunya yang kebanyakan kemasukan air. Iya. Dan ini kayaknya susah banget sih kalau misalkan Jinain mau bertahan. Teman-temannya masih jauh banget. Bahkan gak ada yang nyamperin ke arah Jinain, direlakan begitu aja. Lumayan poin pertama buat Red Alliance. Lumayan, lumayan. Boostingan lah ya. Boostingan semangat juga buat Big Get Run Red Alliance. Dan kali ini mereka juga cepat. Belum lima menit loh pas. Dia baru empat menit udah keluar dari Ruins. Naikin ini kayaknya, naikin tempo permainan mereka. Sunhawk pertama rotasi mereka gak terlalu cepat. Terus kalau kita ingat di VKND mereka mendapat kena BBCD, rotasinya juga cepat. Miramar rotasi mereka juga tidak terlalu cepat keluar dari Pekado. Ini nandain bahwa paling efektif BTR itu berarti bermain dengan tempo yang cepat. Seperti ini dilakukan sama RRQ di setiap map yang mereka lewatin. Iya, betul sekali. Dan kali ini juga kita melihat ada PY88 kayaknya bakal jadi pasukan nelayan ya. Ngambil jalur air dari KAU ya. Mereka mutat dari KAU. Kalau dari KAU harusnya ke arah kiri kan. Karena sirikannya itu ke arah kiri. Antara mereka pengen transit ke Hattin. Kalau ke Hattin berarti mereka ketemu sama Football List apa ya yang di Hattin. Football List, betul. Atau mereka bakal ambil rotasi jauh ke arah Tambang. Atau ke pinggiran bukit deket Camp Alpha sebelah kiri. Enggak. Deket laut ya. Enggak, enggak pas. Dia naik kapal dari Sunhock ke Erenggel. Keluar map. Pindah map ya. Langsung menuju ke map terakhir nanti. Mereka enggak pengen main di Sunhock kayaknya. Langsung pengen ke Erenggel. Karena rotasi mereka langsung ke Erenggel kalau kata Jelly. Bisa enggak sih? Enggak bisa ya. Enggak bisa. Ada batas rotasinya, Jel. Enggak sebar-bar itu juga. PUBG kan yang realistis. Pintu aja bisa hancur. Ada pintu yang bisa dibuka, ada pintu yang enggak bisa dibuka. Ada rumah yang ada pintunya, ada yang enggak ada pintunya. Realistis. Realistis ya, bener ya. Realistis. Berarti gue terlalu mengada-ngada ya? Nah, itu dia. Udah makin malam, sorry. Ini dengan keunggulan-keunggulan yang ada di PUBG Mobile ini ngebuat game ini jadi realistis. Tapi kan game enggak asik kalau benar-benar realistis. Harus ada yang di luar pemikiran orang lah. Seperti yang dilakukan oleh tim-tim lain lah. Pasti ada beberapa yang melakukan rotasi di luar nalar juga kan ya. Betul. Kayak 4AM yang selalu dieluh-eluhkan dengan rotasinya yang amazing dan tidak tertebak gitu. Tapi emang enggak tertebak sih. Emang enggak tertebak. Emang enggak tertebak. Emang enggak tertebak rotasinya 4AM. Apalagi kalau misalkan zonanya itu agak ngebanting. Kalau di Renggel lah. Misal zonanya ke arah kiri bawah. Terus dia ada di Yasnaya. Rotasi dia itu selalu ngambil di bagian utara. Benar, benar. Kadang jadi tim pertama yang masuk ke bagian utaranya atau jadi tim terakhir yang masuk ke bagian utara. Entah kenapa mereka selalu ngedapetin timing yang pas. Benar. Dia ngambil anomali lah. Titik anomali, titik aneh dari semua tim yang melakukan rotasi. Dan kalau lu lihat ya pastinya si Alpha 7 ini sedikit ngambil jalur rotasi dari BTR gak sih? Kalau misalkan ngambil di area bootcamp. Ya agak motong-motong dikit lah. Tapi posisinya BTR kan sekarang paling tengah diantara tim-tim yang lain. Jadi ini menguntungkan buat BTR juga. Harusnya untuk dua circle berikutnya. Untuk circle kedua dan circle ketiga BTR gak perlu berpindah-pindah. Harusnya ya. Menurut prediksi kesotauan gue. Kan sampe prediksi. Prediksi itu berdasarkan 20% sotau, 20% teori, 20% pengalaman, 20% bisikan tetangga, 20% lagi bisikan dalam hati. Ada bisikan dalam hati ya? Iya. Waduh lengkap sekali. Emang benar-benar berpengalaman cukup banyak Jessica Jeliazali. Kenapa-nambahin aja? Pengalaman cintanya. Mulai lagi kan? Oke gas, oke gas. PUBG Gagi? Gas. Gas pokoknya. Gas terus pokoknya. Karena kita masih di sunhawk yang tidak seperti biasanya. Malah sunhawk ini pasif loh pas. Padahal tadi dari rekan-rekan keser kita yang bertugas hari ini ataupun yang gak jadi tugas di hari ini ya. Kayaknya udah mulai ngeprediksi gitu. Kayak prediksinya. Wah asik banget nih sunhawk di renggel, sunhawk di renggel buat 4 match terakhir. Pasti bakal bare-bare banget, bakal pecah banget, bakal chaos banget. Tapi ini sunhawk yang tidak ada chaosnya sama sekali. Kayaknya semua tim udah sadar nih. Kalau misalkan sunhawk itu bukan map yang kompetitif. Jadi ngapain ya? Kita harus rotasi cepat-cepat juga. Gue tuh pengen banget sunhawk circle-nya dicepetin 1x1 gitu atau 1x2 lebih cepat lagi. Apa rasanya itu? Kayak main di Livik gak sih? Ini kan looting-nya kan cepat banget. Livik lebih gila lagi. Lo naik motor buat nempu dari ujung ke ujung kayaknya cuma butuh 1 menit kurang. Tapi ini 4x4 aja dengan circle yang normal tuh udah lumayan berasa loh. Ketika dia masuk circle fase 4 menuju ke 5 dan seterus-seterusnya. Bahkan kali ini tim secret jean, dia nge-split. Apakah mereka akan melakukan strategi dokter meta selatan? Mungkin gak ya? Tapi harusnya kalau ngeliat beberapa tim healing efektif. Terutama kalau kiblatnya ke ini ya, ke apa namanya, condongnya itu ke arah air love atau ke arah alter ego. Mungkin worth it mereka lakukan. Mungkin. Soalnya itu Kang Zhu sendirian dari tadi dibantai. Tidak kemana-mana. Dan lagi-lagi ini ada juga yang pakai kapal ya dari tim secret jean. Berarti tadi ada PW88 dari atas. PW88 udah kelar tuh. Mereka ngambil di sebelah kirinya Hatin dan akan bertemu juga sama Navi. Ada Airwolf juga. Airwolf gak bakal naik ke bukit karena lebih cepat rotasi dari futbolist. Keluar dari Hatin, mereka langsung ngontrol daerah perbukitannya. 4M juga ngambil jalur air. Ini yang udah kita bahas tadi, 4M tuh main lambat di bagian utara. Ini yang selalu dia lakukan. Dan gue sadar ini ketika gue berdiskusi dengan Eldo. Iya, Eldo King. Iya, Eldo King. Nah, udah fix nih. Udah fix kayaknya akan menuju ke Pulau Alpha. Untuk circle-circle berikutnya. Dilelepin aja mobilnya. Untuk mempercepat rotasi dari 4AM. Kayaknya semua tim bakal rotasi lambat deh. Iya, mereka bakal ngerelayin lah. Gak ada semuanya sih. Ada beberapa tim doang. 4AM, Secret. Kengzoo gue penasaran apakah dia punya silingan cukup banyak. Atau emang dia hanya looting di bantai supaya lootingnya maksimal. Gak sharing dengan tim lain. Lagi dengan player lain di timnya dia. Karena dari tadi belum kesorot nih, Kengzoo. Dan kita bakal fokus dengan map. Mungkin juga karena spektatornya sadar ya. Kalau misalkan ini belum ada fight sama sekali. Jadi difokuskan untuk melihat rotasi-rotasi dari semua tim. Ini teman-teman yang lagi nonton nih bisa pelajarin banget loh. Buat rotasi-rotasi yang kalian suka atau gimana. Kalian bisa contoh dari setiap tim. Gak harus exactly satu tim ya. Kan harus ada trial and error. Dan tolong sadar diri ya. Jangan semuanya dikopas jadi strategi kalian. Karena belum tentu strategi yang kalian lihat di PMG cocok dengan tim yang kalian buat. Nah, ini dia akhirnya kita melihat fight. Zuxi mendapatkan satu orang begitu saja dari Alpha 7. Terjebak di bagian belakang dari batunya. Tapi ini masih ada satu pohon. Ya, pohon atau batu sih itu? Kayaknya pohon dan batu. Pohon dan batu. Tapping loh. Tapping loh. Dua peluru. Dua sampai tiga peluru tadi. Tek-tek-tek tiga berarti. Nah, ini baru display. Hampir mendapatkan korban yang ketiga. Alpha 7 terjebak di bagian bukit. Dan sudah mulai terpantau oleh Red Alliance. Ya, ini kayaknya Zuxi udah confidence banget sih buat maju ke depan. Bahkan Zoguin punya waktu dua detik untuk melakukan revive. Zuxi udah mulai ngambil juga. Flank kanan bakal ketemu. Kayaknya bakal langsung di-end sih untuk Lau kali ini juga. Udah kelihatan ada set-up smoke. Hmm, look sih. Masih berusaha untuk mencari-cari dengan AKM-nya. Uh, Ryzen juga menyusul. Ya, Ryzennya udah mulai menyusul kali ini. Dua player bakal nge-follow up ke atas. Lau bakal dibiarkan. Satu player tadi berhasil ultrify dari Alpha 7. Mereka bertahan dengan tiga player aktif. Ryzen tertahan pergerakannya. Karena cukup banyak wall smoke yang dibuat oleh Alpha 7. Ya, betul sekali. Dan dari lower ground, mungkin Bigetron Red Alliance akan merangkak perlahan untuk membersihkan jalur ini. Granat pertama dari Mafioso sudah mulai dikokang. Luxi sudah boleh berhasil untuk memulangkan Lau. Awas Nits ya. Untung terpantul ke arah pohon dan gak langsung mengarah kedua player dari Red Alliance. Dan Luxi sudah mulai mepet sama Ryzen. Zuxi sudah mulai nge-split ke bagian high ground. Tapi ada satu pemain dari Alpha 7 yang udah ngontrol di bagian atas bukitnya. Iya. Senatexa ditaruh di paling atas. Dan tadi Mikroby berhasil untuk menumbangkan satu player juga dari Alpha 7. Ini keren banget. Bigetron melakukan split yang cukup jauh. Berusaha untuk menangkap seluruh player dari Alpha 7. Oh, Mikroby main lagi ya? Main lagi dia. Oh, berarti boleh ganti lagi. Iya, tadi sebelumnya juga main. Soalnya terakhir kali gue dapet bocoran tipis-tipisnya itu kalau lu udah ngelakuin sub, lu gak bisa ganti lagi. Tapi berarti sekarang boleh berganti lagi. Oke, ada update baru yang belum gue dapet berarti. Yes, betul banget. Dan Mafioso beserta temannya gak bisa kemana-mana, udah mulai di-lock juga. Oh, aku ngelihat itu kotak kecil. Betul, itu ada loading yang berputar-putar. Ini sedikit, apakah bakal ada? Gak mungkin Remax. Tidak, tidak. Gak mungkin Remax. Dan Alpha 7 pun dipulangkan karena ada bantuan dari futbolis. Ketika BTR ngotot untuk memulangkan satu tim dari Alpha 7 ke arah lobby. Iya, dan futbolis udah mulai nguasain banget. Ini titik tertinggi dari pulau Camp Alpha juga. Mereka juga melakukan split. Dan Migretron Red Alliance pelan-pelan mulai mendominasi di area open field ini. Tapi lagi-lagi mereka cukup dekat dengan tim RRQ. Di map manapun lah RRQ, BTR ini elektlasiko banget. Lihat, ada fight di tempat yang lainnya. Nafi bertemu dengan si Krijin. Udah ada saling threat kill terjadi. Nafi sudah mendapatkan dua poin kill. Tapi ternyata player Nafi yang terkena pun masih bisa ter-revive. Dan si Krijin hanya mengisahkan dua player mereka. Oke, si Krijin masih tertahan di bagian lautan. Itu kayak ditahan sama Tikzi deh kalau kita lihat dari posisi matnya. Nafinya nge-split loh, Jel. Iya, itu dia. Lebar banget. Satu-satu-satu-satu mirip kayak Morph gak sih? Iya, ini yang biasa dilakukan sama Morph untuk akhir-akhir ini di PMPL waktu itu ya? Iya, betul. Di PMPL waktu itu dan di kualifikasi juga di turnamen lain. Waktu itu juga mereka melakukan split possession dengan empat titik yang berbeda. So, dari Nafi yang sudah menguasai daerah perbukitan. Mereka punya control view yang begitu bagus. Terus Secret Jin, satu pemain mereka kembali dipulangkan karena lobby. Berarti hanya menyisakan satu player dari Secret Jin. Last match standing ada Kenzo. Udah gak bisa kemana-mana. Udah di-lock, udah terjebak. Udah ada Tikzi juga menjadi satpam dari pinggir pantai ini. Di-tapping terus-menerus. Kayaknya ini bakal sulit sih. Even kalau misalkan Kenzo pun nyelam, itu pasti bakal dicari sama player Nabi lain. Ya, udah pasti. Ini Kenzo bakal dibiarkan keriput ya kulitnya dia terlalu lama berada di arah air, Jel. Ini ya, menciut ya kalau kelamaan di... Keriput itu menciut ya berarti? Gak tau. Lu kalau kelamaan di air, kulit lu ini kan? Kayak ada ngeriput-ngeriputnya gitu kan? Iya, kan itu menciut gak sih? Enggak ya? Kayaknya beda deh. Beda ya? Beda konsep ya? Kayaknya beda. Menciut dan... Apa tadi gue bilang? Keriput. Nah ya, keriput. Malah gue lupa apa yang gue omongin. The hack, the hack, the hack. Oke. Ini kita balik lagi aja bahas gamenya. Iya. Gak terlalu penting kayaknya yang kita bahas barusan. Masalah menciut dan mengkriput. Oke, ini kita lihat replay-nya tadi di mana 4AM. Melihat dengan sangat jelas korpai yang ada di atas tebing. Fast respon tembakan dari 4AM. Ya betul sekali. 4AM udah mulai naik nih ke daratan. Mereka berhasil untuk menjadi kapten laut dan naik perlahan. Tapi pasti belum dapetin confirm kill sama sekali untuk 4AM. Betul, karena korpai berhasil 3-5. Dua player mereka bermain di pinggir tebing. Korpai kembali mundur. Gaby bakal membackup dari high ground yang lebih tinggi lagi. Oh, Zuxi terlihat. Damage yang cukup banyak diberikan oleh RRQ ke arah Zuxi. Ya, masih sempat. Masih ada waktu untuk nge-prone. Untuk mendefense dan melakukan healing. Sedikit reset. Tapi ternyata what happened? Kalian kapel lagi kali ini menusuk dari belakang untuk di Getron. BTR ke Sandwich. Atas mereka RRQ, belakang mereka Konina Power. Untung mereka masih ada obstacle dan korban berikut. Oh enggak, ini terlambat. Tadi kita berubah ini kan? Berubah observer. Maka tadi gue lihat kok ada yang kenok lagi dari BTR. Ternyata tetap Zuxi tadi. Masih Zuxi. Gengzo kayaknya kemakan sama... Air. Air deh. Air laut ya. Paru-parunya dia sih udah garam semua itu. Udah bukan air laut lagi. Udah garam, udah mulai menciut. Udah mulai keriput. Tembakin lagi dari arah high ground. D2E membuka anglenya supaya lebih jelas lagi. Lempar Nage karena Mikro Boy dimasak. Empat detik lempar ke arah low ground. Tapi Secret, kita perhatikan Secret sudah dipulangkan. Berarti karena lobby untung Nage dari D2E tidak konek ke arah ke arah Mikro Boy. Dan kontrol area yang bagus. Zuxi menghentikan pergerakan dari Gonzo ketika dia sedang melakukan set up. Yes, betul sekali. Dan Bigetron mau ngomong mereka harus membagi visionnya menjadi dua ke atas high ground dan juga ke lower ground. Supaya enggak ter-backset. Tapi kita lihat dari D2E morfetan. Momentum ini dia melakukan spray down ke arah depan Mikro Boy tercolek. Dan D2E mungkin akan melanjutkan spray-nya. Blind spray terus-menerus Mikro Boy. Diamankan. Ryzen lihat, darahnya sampai hilang. Pixel HP dirasakan oleh Ryzen. Gonzo juga bakal nge-push ke arah Red Alliance. Sekali ini benar-benar tersandwich high ground dan lower ground-nya. Bersama-sama melakukan push kembali. Berkurang HP baru dari Red Alliance. Smoke set up dikeluarkan. Tapi masih bisa ditembus dari peluru-peluru panasnya. D2E melemparkan Molotov ke bagian lower ground-nya. Ini kalau terbakar bahaya banget buat BTR. Iya, terbakar sih kayaknya tuh. Lihat DPS-nya. Sakit banget Zuxi pun terbakar di belakang batu. Mereka tuh cuma punya satu obstacle batu itu. Kalau misalkan mereka keluar terlalu jauh itu bakal kelihatan sih. Jadi mau enggak mau mereka semua ngumpul di dalam situ. Betul, posisi BTR gak enak banget untuk di posisi mereka saat ini. Ke sandwich, ke sandwich, ke sandwich, dan ke sandwich. Pantulan niche-nya tadi. Untung gak langsung connect ke arah BTR. Ryzen masih cukup nyaman. Luxi masih bisa menyelamatkan Zuxi. Tapi RRQ udah mulai membagi posisi mereka lagi. Dan kalau kita perhatikan sisi yang lain. Pw88 juga masih melakukan commit fight ke arah 4AM. Yes, mereka masih fight terus-menerus. Blue zone-nya juga udah mulai mengimpeach sebentar lagi. Zuxi terkenok oleh Gonzo. Ternyata dari belakang. Kodina Power masih belum mau ngelepasin BTR. Betul, tapi di sini ada 3-way showdown ternyata. Ada A1 yang bakal mengganggu pertarungan di tempat yang lain. Zuxi di tapping-tapping. Luxi juga terkenok down. Hanya menyisakan Ryzen. Last Man standing dari Red Alliance. Yang masih bisa bertahan dan confirm. BTR dipulangkan di urutan ke-14. Dengan hanya 4 kill yang mereka kumpulkan. Yes, betul sekali. Posisinya susah banget. Itu udah digebukin dari atas, dari bawah. Gak bisa kemana-mana. Dilock, benar-benar dilock posisinya. Bahkan gak dilepas. Dan kali ini kita bakal fokus dulu dengan 4AM dan PO88 yang masih terus-menerus komit. Betul. Ini Ais akan menahan pergerakan dari 4AM. Tapi ini masih zona yang keempat. Dan ini kita berbicara di Sunhawk. Tentunya blue zone yang masih bisa ditahan. Karena cukup banyak tim yang bermain healing. Kalau kita ingat di Indonesia. Bahkan di metanya Indonesia pun dibawa sampai ke kaca global oleh Arrow Wolf. Ya, betul. Banyak sekali tim-tim juga luar yang berusaha untuk meniru. Lagi treadmill dia. Yang mana? Itu. Balik-balik, balik, balik, balik. Kayaknya olahraga ya. Olahraga malam. Enggak gitu konsepnya. Treadmill. Iya. Dia bisa aja olahraga e-sport. Nah, itu dia. Olahraga e-sport ya. E-sport kan? Electronic sport. Nah, itu. Atau entertain sport. Iya. Boleh banget semuanya dicocok logikan saja. Tidak masalah. Dan Matoy kali ini dia ngelemparkan granat ke dalam rumah. Padahal enggak ada siapa-siapa. Gue kayaknya enggak melihat ada orang di rumah ini. Matoy! Aduh, gue bingung deh. Dan ini seru banget ya. Kayaknya udah mulai hektik juga. Makin malam tuh makin panas. Dan dibakar juga kali ini dari G9. Bukan G9. 6ix9ine. Raum pun melihat dekat bawah. Berusaha untuk melakukan spray. Tapi masih belum terlihat. Tertutup. Wow! Hitmarknya masuk dong karena 6ix9ine. Padahal itu terhalang sama pohon loh. Coba-coba. Gila main insting pro player emang kalau udah di PMGC bukan kaleng-kaleng Jel. Iya jelas. Itu namanya udah game sense pas. Lu gak boleh ngebandingin sama gameplay lu ketika di klasik sih Jel. Eh jangan lah. Game sense itu udah terbentuk kalau misalkan emang lu udah sering banget latihan pas. Ah betul. Jadi udah dapet insting. Dimana kalau misalkan player dia bergerak kesitu. Oh kayaknya hitmarknya bakal kesini sih. Bisa karena terbiasa ya. Nah itu dia. Eh ini Raum bakal jatuh sih. Gak ada celah lagi buat turun. Kalau maupun. Kalau. Dah! Kalaupun dia mau turun dia harus muter ke kiri tadi. Bener. Aduh ini kalau misalkan dia jatuh bakal jadi free kill banget. Tapi ternyata malah dia yang bisa mengamankan satu player dari ASL. Bahkan kali ini trade knock pun terjadi. Ada three way showdown. Betul ada A1 yang mengganggu rotasi dari ASL. Padahal saat ini aja mereka lagi dapet gempuran dari tim futbolist. Malah dapet gempuran lagi dari tim A1 di sisi yang lain. Tapi kalau lu perhatikan kill fitnya. Gua ngeliat Erowolf tadi mendapatkan satu poin kill pertama dia. Lompat Giru Nemo jumpsuit yang gagal Raum selesai dan dipulangkan ke arah lobi. Koenina Power pun sudah dipulangkan seara otomersi ke arah lobi. Sudah ada empat tim yang dipulangkan. Aero Wolf masih bertahan. Mereka sudah mendapatkan dua poin kill. Let's go. Buat teman-teman kita dukung dua tim Indonesia. Masih ada Aero Wolf untuk di match ke tujuh hari ini. Wah Aero Wolf masih lengkap berempat nih. Ini kayaknya hawa-hawa segar dan lihat posisi dari Aero Wolf. Sementara belum ada yang mengganggu sama sekali. Bahkan di belakang cuma ada A1 satu orang saja. Let's go teman-teman. Hashtag Indo Pride-nya jangan lupa dan hashtag Rising Wolf. Apakah ini chicken kedua untuk Aero Wolf di Sunhawk lagi? Kemarin Sunhawk kan mereka ya? Iya Sunhawk benar. Mereka kemarin Sunhawk sembilan kill. Apakah kali ini mereka bisa mendapatkan WWCD dan kill yang lebih banyak dibandingkan Sunhawk pertama yang mereka dapetin WWCD-nya? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi kita bakal fokus lagi juga kali ini dari Zeus. Bakal berusaha untuk masuk ke dalam. Oh selesai. Berhasil untuk mengamankan klas digital atletik di posisi ke sebelas. Betul. Lagi dan lagi DA memburuk permainan mereka. Aero Q pun terpotong oleh Nova. Satu orang dijatuhkan langsung di confirm kah? Masih tercover dengan satu pohon kecil. Tapi hit marknya masih connect. Kayaknya gak bakal bisa diselamatkan sama tim Aero Q. Bakal dibiarkan bleeding out begitu saja. Dan Nova menolongkan split pasta. Lihat dua-dua. Dua orang diutus untuk menjaga jalanan bagian kanan. Dan dua lagi menjaga circle bagian kiri. Betul. Ini kalau masuk lagi ke arah kem Alpha. Ini circle yang enak banget. Wow. Tapi depan tadi Jimmy memotong rotasi dari futbolis. Menghentikan dua pergerakan player dari futbolis yang tersisa. Solkai bersembunyi di balik satu pohon. Limpik tipis dan berhasil diamankan sama Jimmy. Solkai tumbang dan langsung dieksekusi menjadi poin untuk Nova. Futbolis pun rata ke arah lobi. Rata banget. Itu gak bisa kemana-mana sih. Pas lagi nge-pick ya si Jimmy-nya juga. Itu udah kelihatan ada player-player berlarian. Gila. Itu gak mungkin banget dilepas sama Nova. Betul. Dan circle-nya menguntungkan banget buat Aero Wolf. Harusnya mereka bisa memaksimalkan kesempatan ini. Karena mereka mendapatkan circle. Mereka mendapatkan kompon. Mereka mendapatkan hiding spot. Mereka punya defensive area. Zeus melihat pergerakan dari king. Namun back up fire dari para boy. Begitu tepat waktunya. Zeus pulang di posisi ke enam. Tapi mereka membawa pulang tiga kill. Iya. Dan ini top trinya harusnya bisa digoyang lagi. Karena Nova masih survive. Dan sementara kalau kita lihat Hazelnut akan berusaha untuk melakukan tapping ke arah depan. Tikzi sudah mulai terspot juga posisinya. Bakal menjadi informasi yang sangat berharga juga. Untuk menjaga barikan ke depan-barikan kiri. Tapping-nya masih miss. Kita coba lagi spray down ke arah depan. Harusnya dapat Tikzi. Tipis banget masih ketutupan. Masih ketutupan sama high ground. Tipis yang ada di depan Tikzi. Betul itu tipis banget. Tapi tempat dimana Nafi berada itu belum masuk ke dalam circle. Kalau mereka mau masuk mereka bakal ketebut sama Nova. Oke old boy sudah naik arah sniper tower. Membuka angle view-nya. Melihat King. Belum bertembakan menuju ke arah King. Matic bakal membackup dari bawah sniper tower. Perlahanan pasti ada tembakan dari belakang ternyata. Bergerak pasti awas. Para boy belum kelihatan. Para boy belum kelihatan. Happy birthday. Para boy mendapatkan satu player dari tim Nafi. Matic langsung tertake down. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin bertambah untuk Nova Nates. Dilemparkan kembali menuju ke arah sniper tower. Tapi sudah tidak ada player dari Nafi. Yang ada disana dan old boy pun tertangkap potato. Melihat dengan sangat jelas pergerakan. Pergerakan dari tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Dua tim tersisa. Let's go Indonesia. Rising Wolf. Ini jumlah yang menguntungkan banget. Empat lawan tiga. Nova belum masuk ke dalam circle. Ya bener banget. Ini harusnya bisa banget dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Arrow Wolf. Apalagi Arrow Wolf udah dapetin enam kill point. Harusnya semakin semangat lagi. Dan circle-nya gampang. Arrow Wolf. Flimax teman-teman. Hashtag Indo Pride-nya. Hashtag Riving Wolf-nya. Let's go play. Jangan kira-kira depan. Dapet satu. Order terjatuh. Jimmy kelihatan. Last man standing. Last man standing. Masih berada di balik satu truck. Ditipis-tipisin aja peaknya. Berusaha mendapatkan celah kecil. Oh ternyata belum last man standing. Dan last man standing. Parabai termakan oleh Blue Zone. Kelihatan. Kelihatan. Ditamping-tamping aja. Satu orang masih melakukan healing. Potetoh. Dengan sangat sabar memberikan informasi ke pemain-pemain yang lainnya. Satu orang udah mulai maju. Kali ini Jimmy bakal menembak seorang Super Una. Tapi Super Una masih mendapatkan satu hiding spot di era Broken Wall-nya. Lemparan nature di Jimmy. Lemparan melambung jauh tinggi ke udara. Apakah bisa connect berjuang ada Jimmy? Eh menuju ke arah Jimmy lagi. Menuju ke arah Super Una. Gak connect ternyata. Masih bisa terselamatkan. Wall Smoke sudah mulai dikeluarkan. Dan kali ini zona sudah mulai bergerak. Ini sebuah keuntungan yang sangat besar untuk Arrow Wolf Limax. Iya betul banget. Nova mau gak mau bakal masuk ke dalam. Tapi kita lihat dari Jimmy. Lihat udah mulai dipush juga oleh Blue Zone. Masih berusaha untuk mencari jalur-jalur bersih. Super Una masih bertahan di situ. Dia bisa banget ngekat rotasi dari Jimmy. Lihat DPSnya udah mulai sakit. Gak ada boostingan buat Jimmy. This is the time. This is the time. This is the moment guys. Ini moment. Ini moment. Apakah mereka bakal mati emas zona. Atau mereka bakal dibunuh oleh Arrow Wolf Limax. Satu orang bakal knock. Hanya menyisakan order yang tersisa. Arrow Wolf sudah mulai mengepul ke arah tim Nova Order. Tidak punya healing lagi. Satu orang maju. Cukup greedy dan winner. Winner chicken dinner. Untuk Arrow Wolf Limax di Mage yang ketujuh. Arrow Wolf kembali mendapatkan WWCD di Sunhawk. Iya betul sekali. 5 kill point di kantongi. Berarti totalnya ada 20 poin untuk Arrow Wolf Limax. Dan ini bakal nge-boosting posisi dari Arrow Wolf itu sendiri. Wow wow wow. Match yang sangat panas. Dan lagi-lagi predict zone di Sunhawk. Untuk Arrow Wolf benar-benar on point. Betul. Mereka gak bergeming dari Camp Alpha loh. Mereka stay cukup lama hingga di sirkel-sirkel akhir. Iya wah gila.